Kita melihat memang momentum saat ini sebenarnya kita melihat cukup baik dari sisi perusahaannya. Tapi kalau kita bicara kondisi ekonomi memang sangat penuh tantangan, terutama era di mana suku bunga cenderung ketat. Banyak emiten-emiten startup di Amerika Serikat yang cenderung melakukan PHK. Kalau kita lihat seiring dengan memang kita lihat kondisi makro ekonominya yang menantang. Tapi kalau kita lihat prospektus dari Blibi itu 67% dari fundraising mereka itu diarahkan untuk pembayaran utang. Kalau kita lihat ini sebenarnya langkah-langkah untuk melakukan penyihatan perusahaan sebenarnya. Kalau dari sisi Blibi kami rasa di tengah tantangan ini saya kira dengan melakukan IPO itu merupakan alternatif yang baik untuk mendorong buying content perusahaan ke depannya. Kalau momentum di tengah tekanan berarti tidak ada yang tidak berpengaruh begitu ya tidak masalah sebenarnya untuk Blibi tetap listing gitu ya. Akan cukup penuh warna kah indeks teknologi kita nantinya dengan kehadiran Blibibi? Kita tahu kan sudah ada beberapa sebenarnya mungkin e-commerce yang juga listing begitu ya. Ada beberapa digital techno yang sudah juga listing begitu dan kita tahu track recordnya akan seperti apa. Menurut Anda Blibibi akan seperti apa? Karena kalau kita lihat dari sisi downline sebenarnya dia masih rugi ya as usual. Sama kayak beberapa perusahaan startup lain yang masih belum mencetak untung. Mas Wisnu kayaknya masih di mute mungkin bisa di unmute dulu. Oke silahkan Mas Wisnu. Oke kalau kita lihat kalau kita lihat Blibi ini apa namanya secara secara bisnis itu sebenarnya kan mereka ada tiga komponennya yaitu Blibi itu sendiri kemudian ada runs kemudian ada ticket.com. Kami melihat memang kalau dari sinergi bisnis itu sebenarnya akan lebih solid gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari apa namanya euforia yang di market kita tahu bahwa IDX teknologi sepanjang tahun ini justru yang paling dalam dari sisi kinerja. Kita melihat IDX teknologi koreksi 28% terus kalau kita melihat apa namanya historical dari buka yang koreksi lebih dari 70% kemudian goto koreksi lebih dari 30% juga. Nah ini sebenarnya investor agak worry juga nih misalkan kita bicara untuk middle to long term yang mana tadi kita udah bahas bahwa sepanjang semester 1 2022 Belibi masih mencatatkan rugi usaha ya kurang lebih 2,4 triliun. Kita lihat justru ruginya semakin membengkak nih dibandingkan semester 1 2021 gitu ya. Jadi memang dari sisi investor kami rasa agak sedikit worry di tengah apa namanya tantangan dari resesi, kenaikan inflasi, kenaikan apa namanya daya beli masyarakat pas KBBM kemarin naik. Jadi kami melihat cukup berat tantangannya dari sisi untuk pricing-nya. Baik, untuk harga yang ditawarkan kan di sekitar 410 sampai dengan 460 rupiah per saham ya Mas Wisnu ya. Anda melihatnya seperti apa sih dari sisi harga atau price yang ditawarkan kemudian juga fair value yang akan bisa dikejar nanti beli-beli setelah listing ini akan seperti apa? Ya, sebenarnya di harga 410 sampai 460 rupiah secara price sebenarnya tidak terlalu mahal gitu ya. Kalau kita lihat buka sebelumnya IPO di 850an, kemudian goto di 338. Tapi secara fair value kami belum menghitung jadi kami melihat memang kalau kita bicara prospect bisnis sebenarnya baik, cuman kalau kita bicara untuk investing kami rasa dalam 1 hingga 2 tahun itu investor tidak bisa mengharapkan dividend gitu ya. Yang kita lihat pada lazimnya kita berinvestasi di saham biasanya kita mengharapkan dari dividend ya yang kita lihat itu sebagai apa namanya return dari keuntungan kita berinvestasi di saham. Baik, ini kan kita positioningnya jadi seperti punya pilihan growth stock baru ya untuk beberapa M10-M10 yang listing sebelumnya gitu ya yang partnya teknologi, e-commerce itu kan memang kita membeli bagaimana futuresnya sama juga dengan beli-beli sebenarnya. Nah, akan seperti apa sih sumringahnya mungkin indeks gitu ya atau mungkin indeks tekno secara khusus kehadiran IPO yang nilainya juga cukup jumbo ini Mas Wisnu? Kalau kita bicara sumringah kami rasa tentu masih belum bisa kita gambarkan ya ada proyeksinya seperti apa. Kalau Goto kemarin pasca buka ya, kalau buka itu menyambut buka itu market sangat sumringah. Tapi Goto tidak begitu, effortnya tidak begitu ya karena berkaca dari buka yang di hari ketiga justru mengalami proyeksi gitu ya. Nah, apakah itu akan terjadi di beli gitu ya atau beli di kami rasa hal tersebut berpotensi juga gitu ya walaupun protesial upset di hari pertama pedagangan itu masih akan terjadi gitu ya.